Sementara itu di Ibu Kota, dampak musim kemarau mulai dirasakan sebagian warga di KE Jakarta. Seperti warga di daerah Cideng dan juga Roksi, Jakarta Pusat, harga air jerigen yang biasa mereka beli naik seribu rupiah. Musim kemarau mulai dirasakan oleh warga di pemukiman padat daerah Cideng dan juga Roksi, Jakarta Pusat. Warga pemukiman padat di Cideng dan Roksi sudah terbiasa membeli air bersih dari jerigen keliling. Air jerigen ini dibawa ke rumah-rumah dan diambil dari bak penampungan air pump. Air jerigen digunakan untuk memasak, sementara untuk keperluan lain warga menggunakan pompa air. Meski pasokan air bersih masih lancar, namun warga mengeluhkan kenaikan harga air bersih dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Dengan pembelian rutin dan dalam jumlah banyak, kenaikan Rp1.000 terasa juga memberatkan warga. Sementara kondisi di penampungan air pump, terjadi kekurangan debit air seiring musim kemarau. Debit air di penampungan tersisa 50 cm dari yang biasanya 2 meter. S J notaran Kondisi di penampungan air